musik dia akan beras tapi ini berasnya beras Taiwan bukan beras dari Arab kalau dari Arab itu berasnya panjang panjang ya tapi ini berasnya harum banget seperti pandan wangi ya seperti ini beras Taiwan ya kecil-kecil ya tapi ini pulen banget ya teman-teman disini juga Pak Yati sediainnya ada daun salam, daun serai, daun pandan apa namanya daun bawang merah dan bawang putih ya teman-teman dan ini juga ada daging sapi atau tetelan sapi ya yang udah digoreng sebelumnya ya teman-teman dan ini mau dijadikan satu sama nasi seperti nasi kapsah seperti itu ya teman-teman dan juga ini ada curry powder ya atau sebangsa bumbu kunyit kayak gitu ya teman-teman jadi mau masak ala saya lagi kangen masakan Saudi Arabia ya jadi ya menggunakan apa yang ada aja di rumah ya yang penting judulnya ya kayak gini ya teman-teman dan lihat blog jadi resepnya ngambil dari situ juga ya teman-teman cuma ini keunggulannya atau bedanya ini pakai ini ya curry powder mari kita cuci berasnya ya teman-teman teman-teman dibedakannya sama pekerjaan 69% sama disini ya udah kerjaannya banyak majikannya juga gak menghargai pembantunya ya kalau disini kan kalau aku ini bilangnya kamu manusia saya manusia juga kata orang Taiwan kalau disana gak membantu sama majikan itu berbeda katanya gitu ya dan Masya Allah disitu sakit banget hati aku ya aku bilang ya Allah yang saya ini hina atau gimana saya kan cuman jaga keponakannya dan keponakannya itu ada di ruang tamu masa saya harus di dapur terus sambil nangis aku bilang mentang-mentang keturunan kaya aku bilang sampai ya Allah tapi saking gimana ya sampai 5 tahun bayati tinggal disana saking karena butuh pekerjaan dan harus menapkahi anak ya dan yang utama itu pengen meraih cita-cita juga setelah 5 tahun itu ganti haluan kata orang kan udah bilangnya pindah aja ke Taiwan atau ke negara Asia katanya disitu gajinya besar cuman ya perbedaannya itu apa namanya perbedaannya itu agama bilangnya kayak gitu jadi udah pindah haluan nah ini udah selesai ngupa eh miris bawangnya ya teman-teman sebelumnya mbak ya itu udah panaskan penggorengannya kasih minyak sedikit minyak bekas goreng ayam ya masukin bawang merah ya teman-teman gak boleh setelah lah yul lanjut sama bawang putih ya teman-teman lanjut bawang putih dan jangan terlalu kuning ya teman-teman supaya alum aja ya kita masikan kompornya lanjut kita masukin daun rempah-rempahnya lalu ini tetelan sapinya bawang goreng dan bawang putihnya seperti apa ya jadinya seperti kari powder kita tambahkan juga garam jamur sedikit teman-teman ya teman-teman ya teman-teman dua tiga tiga setengah ya teman-teman karena ini berasnya gak berani air banyak ya jadi pengen pulang ya teman-teman kita aduk biar bumbunya merata ya teman-teman oh masya Allah semoga mantul rasanya ya teman-teman kita ratakan bumbu rempah-rempahnya ditaruh di bawah ya supaya aromanya itu keluar ya teman-teman udah selesai lalu kita masukkan ke dalam sini ya nah praktis tinggal nunggu 30 menit udah deh matang sekarang mau lanjut bikin makanan buat majikan rasanya udah matang ya teman-teman nah ini dia masih ala aku ya mari kita lihat nah teman-teman teksturnya seperti ini ya dan ini tetelannya ya tuh dan saya gak nge-record fabrikasi cabai kering ya Masya Allah kesampaian juga ya pengen makan ini ya teman-teman menggunakan bahan yang ada ya seperti ini ya ini tetelannya Masya Allah dan wangi sekali ya nasinya dan mari kita makan nasinya sangat berlemak ya teman-teman dan wangi rempah-rempahan itu sangat mantul nasi briyani kawe yang menggunakan bahan seadanya terima kasih yang udah nonton dan selamat mencoba resepnya ini wajib dicoba ya teman-teman bikinnya mudah instan dan rasanya enak banget ya teman-teman terima kasih yang udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you di next video selamat menikmati selamat menikmati